Ya pemirsa, Barmarun Tingkal ini kita buka dengan informasi. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT. UN Palangkaraya hari ini menggelar sidang lapangan Palangkaraya yang mendudukan PT. Kapuas Primako TBK sebagai penggugat dan Badan Pertahanan Nasional Pangkalan Bun serta PT. Pelindo sebagai tergugat. Dilaksanakan di areal objek sengketa kawasan pelabuhan Kalaf, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Sidang lapangan yang digelar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palangkaraya dipimpin oleh H. Neni Frantika dan Majelis Hakim lainnya pengecek secara langsung areal yang dijadikan objek sengketa. Dari pihak penggugat yang hadir adalah M. Nurdin didampingi tim kuasa hukumnya. Sedangkan dari BPN selaku tergugat dihadiri Idris Sarofi dan dari Pelindo dihadiri oleh Dirio Dewi Santoso selaku General Manager. Menurut Ketua Majelis Hakim PT. UN Pelangkaraya Neni Frantika menyebutkan bahwa sidang lapangan ini dilakukan untuk menindaklanjuti sidang sebelumnya dengan tujuan melihat areal objek sengketa dan melihat batas-batas lahan setelah langsung di lapangan. Sekaligus mendengarkan penjelasan masing-masing pihak sesuai versinya. Nantinya Majelis Hakim membuat pertimbangan atas hasil sidang lapangan. Hari ini dilaksanakan sidang pemerintah tempat atas perkara nomor 1 gugatan 2022 Petun Salangkaraya. Dan Alhamdulillah pelaksanaan pemerintah tempat hari ini berjalan dengan lancar dan fondusif. Sementara itu pengacara pihak penggugat Mahdianur menegaskan pada saat sidang lapangan banyak fakta-fakta terungkap bahwa objek permohonan PT KPC yang ditolak BPN proses hak guna bangunan atau HGB-nya diminta oleh hakim menunjukkan di mana objek sengketa yang diajukan. Dari hasil pengecekan di sejumlah titik, menurutnya pada areal tersebut tidak ada tebang tindih dengan sertifikat atau areal hutan penggunaan lain atau APL milik PT Pelindo 3 Kumai. Maka seharusnya BPN wajib menindaklanjuti dan memproses pengajuan HGB PT KPC. Diduga tidak diprosesnya pengajuan oleh BPN karena mereka menggunakan versi pengukuran tahun 2021 bahwa lahan yang diajukan PT KPC itu tumpang tindih dengan sertifikat HPL PT Pelindo. Padahal faktanya tidak demikian karena BPN melakukan pengukuran ulang justru di areal milik PT KPC. Saat sidang lapangan digelar, majelis hakim dan para pihak melihat secara langsung kenyataannya batas milik PT Pelindo di luar pagar yang artinya di luar yang dimohonkan PT KPC ke BPN untuk penerbitan HGB. Jadi hari ini Jumat tanggal 13 bulan Mei 2022 kita berada di areal objek sengketa yang dalam hal ini adalah PT Kapos Primakol. Sementara itu juru ukur BPN yang melakukan pengukuran berat tahun 1999 lalu, sahibur menegaskan bahwa berdasarkan SHPL 05 tahun 2000 bahwa batas HPL Pelindo 3 berada di luar pagar kawasan PT KPC. Sementara pihak intervensi dari BPN Idris Sarofi, saat sidang lapangan tetap menyatakan bahwa sertifikat HPL PT Pelindo yang dibuat BPN pada tahun 2021 masuk kawasan pagar PT KPC. Dan hal itu juga diperkuat dengan pernyataan dari pihak Pelindo sendiri. tim liputan SBTV.